Intro Wajah Valen memang manis, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Dengan senyuman pula, Valen kerap membalas komunikasi dengan orang lain. Pasalnya, gadis cilik berusia 5 tahun ini kerap tak jelas mendengar pertanyaan orang lain sehingga tak bisa menjawab dengan benar selain dengan senyuman. Hilangnya pendengaran pada dasarnya adalah gangguan pada urat syaraf yang menghalangi transmisi gelombang suara. Kehilangan pendengaran bisa karena sejumlah faktor, yakni keturunan, faktor usia, penyakit, atau kotoran di telinga. Pada kasus Valen, pendengarannya berkurang karena adanya kotoran dan jamur yang menyumbat lubang telinga. Sehingga menyebabkan telinga berdengung dan Valen batuk pilek. Untuk mengatasinya, Valen menjalani terapi ear candle atau terapi lilin. Ear candle adalah terapi pengobatan dengan memasukkan alat berbentuk lilin yang tengahnya berlubang ke dalam telinga. Ear candle terbuat dari campuran sarang lebah dan linen kualitas tinggi. Proses terapinya, ear candle yang sudah masuk ke dalam lubang telinga dibakar. Lilin yang terbakar akan menimbulkan api dan panas. Panas dari batang ear candle akan menimbulkan tekanan di dalam telinga. Sementara, asap hasil bakaran ear candle keluar lewat lubang batangnya. Sistem kerja ear candle layaknya seperti vakum cleaner yang menyedot kotoran atau jamur yang menempel di gendang telinga. Kotoran atau jamur itulah yang mengakibatkan gangguan di sekitar telinga, hidung, dan tenggorokan. Untuk pengobatan, dipakai tiga batang ear candle masing-masing untuk telinga kiri dan telinga kanan. Ukuran ear candle untuk dewasa, bayi, dan anak-anak pun berbeda. Terima kasih telah menonton!